Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu api, salam judar hari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia, ingat senapan angin ingat CVA Sodor, berjumpa lagi di ANSA Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor, oke teman-teman di video kali ini ya teman-teman kita akan mengetes unit yang, ya ini dia ada unit senapan angin, bocah predator lokajaya ya teman-teman yang udah pake laras polimek, popornya pun udah pake popor lipat, nah ini soalnya pada nanya tes akurasi predator lokajaya mas, ya memang belum ada ya teman-teman, ada pun tesnya hanya jarak dekat, nah ini kita spesial akan mengetes jarak long rank, alias ya jarak 50 meter up ya teman-teman, nah lebih dari 50 meter, nah itu udah long rank mantep banget ya teman-teman, nah ini kita tes apakah mantep ya teman-teman dengan menggunakan laras polimek di jarak segitu ya mantep banget ya teman-teman, nah ini jaraknya ya kita inginkan nanti di jarak 100 meter ya teman-teman, apakah mampu nah kita simak videonya bareng-bareng nanti ya teman-teman tentang tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator lokajaya ini ya sebelum itu, untuk info pemesanan langsung aja ubik nomor admin saya admin 123, saya yang pegang semuanya untuk pembayaran bisa COD bayar tepat bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman, seperti itu dan jangan lupa juga di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga ya teman-teman kalau pembayaran bisa COD kalau kalian di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, Beli itu syaratnya gak masalah COD bisa foto KTP aja pun juga bisa bisa juga di DP kalau gak berani foto KTP ya teman-teman, tapi untuk wilayah NTT sama Maluku memang kita wajibkan harus pakai DP seperti itu, oke? ya teman-teman, langsung aja kita simak video tes akurasinya dari unit senapan angin bocah predator lokajaya berikut ini, check it out oke teman-teman, ini dia kita mau tes akurasi unit senapan angin bocah predator lokajaya yang udah pakai laras polymec tapi masih semi CNC ya teman-teman nah ini kita tes maunya sih 100 meter ya teman-teman seperti biasanya ya buruannya ya buah kapu ya teman-teman maunya 100 meter tapi nanti kita coba apakah masih bisa kalau gak bisa ya kita tes di jarak 80 meteran ya teman-teman, sesuai yang polymec biasanya saya katakan kan 80 meteran jarak idealnya ya teman-teman nah itu tergantung skillnya juga bolak-balik lagi nah ini kita menggunakan mimis look andalan kita ya teman-teman, SIS look yang beratnya 13 green 13,6 ya seperti Hercules beratnya nah ini kayaknya kok cocok tadi kita tes ya teman-teman nah ini kita lihat dulu simak video tes akurasinya nanti ya teman-teman nah itu udah jelas sekali buruhannya ada di sana wah bergelentungan banyak sekali ya teman-teman nah ini tinggal pilih-pilih saja ini kalau hewan enak banget ya teman-teman tapi sayangnya buah kapu ya bukan hewan ya seperti itu oke langsung saja oh kita cek hampir kelupaan teman-teman cek berapa ratus meter ini 700 nah kalau 700 wah udah mantep banget ya teman-teman nah ini oke oke teman-teman ketemunya ini 119 meter ya kurang dikit 120 ya teman-teman nah ini kalau di majukan ke belakang dikit ini 120 meter ya mundur-mundur ya teman-teman oke langsung saja kita lihat ini kita hidupkan moncamnya bismillah bismillah berarti saat setting sih bisa gitu oke bismillah ya teman-teman nah mumpung anginnya agak bersahabat ini bismillah oke dirinya belum kena ke kanan tadi moncam sih benar diri iya ya tampilannya langsung tadi kan disini iya dicoba bismillah oke mantep kena teman-teman nah tinggal putar sedikit aja tadi ya oke mantep sekali kita tambahin lagi ya teman-teman ternyata kena nah Alhamdulillah oke oke kena lagi dua kali mantep ya teman-teman kurang ke bawah dikit tapi gak apa-apa kita nah itu bitik disitu terus saja ya ya teman-teman seperti itu memang harus kalau lari ini tadi ya nah betul oke kena lagi tiga kali mantep teman-teman nah jadi droppingnya gak ada segini ya mas iya mantep droppingnya gak terlalu jauh nah itu makanya bilang saya tergantung skill anda ya skillnya seperti ini harus bisa menganalisasi teleskopnya oke mantep lagi empat kali lagi ya teman-teman mantep banget kita tambahin lagi ya mantep ini unitnya ya teman-teman laras polymax anginnya ini tinggal 2000 PSI wah itu anginnya sepoi sepoi oke kena lagi lima kali mantep ya teman-teman nah ini dengan teleskop baru ya begini ya teman-teman ya kena terus ya mohon maaf ya teman-teman kalau kena terus mohon maaf sekali ya mantep sekali ini lima kali atau enam kali ya enam mantep tak tambahin satu kali lagi buat bonus oke nah tadi satu kali gak kena kan nah ini tak tambahin lagi oh disini gak nah ke kanannya ke bawah angin ke bawah angin ini ya kita tambahin lagi jangan kena terus mas nanti malah pada ini gak kena ya ini jangan malah gak kena kan teman-teman nah oke kurang kanan lagi ya satu iya satu kali lagi biar kena buat tambahan bonus kalian ya teman-teman ya bismillah oke oke ke atas anginnya sudah di 2000 tepat oke mantep banget kita nyatakan lulus tes akurasinya ini dia Unisna Penangin Bocap Predator Lokajaya ya teman-teman dengan ini dia bentuknya mantep banget mantep oke sekali ya teman-teman nah ini popornya udah pakai popor lipat juga nanti kita bahas tentang spek dan juga harga promonya juga ya mantep banget ini dia penampakan unitnya ya teman-teman mantep banget tadi di jarak 119 meter ternyata oke kurang lebihnya ya 119 saja nanti 120 jadi masalah lagi ya teman-teman seperti itu dengan laras polimek dan pelurunya tadi yang beratnya sama kayak Hercules 13,6 green kita nyatakan lulus tes akurasinya langsung lanjut kita bahas tentang spek dan juga harga promo dari Unisona Penangin Boca Predator Lokajaya berikut ini check it out oke teman-teman sangat-sangat mantep sekali kita nyatakan lulus tes akurasinya untuk Unisona Penangin Boca Predator Lokajaya ini ya teman-teman kita nyatakan lulus tes akurasinya tadi kita tes di jarak 119 meter kita nyatakan lulus tes akurasinya pasti jelas perkenaannya tadi ya teman-teman sangat mantep sekali tadi kita menggunakan peluru slug yang beratnya 13,6 green ya teman-teman untuk peluru aslinya ini yang cocok pakenya peluru Hercules yang beratnya 13,6 green juga ya teman-teman kalau long rank memang enaknya pakai slug kalau buat jarak jauh kalau buat big game maksudnya itu memang enaknya pakai Hercules Hercules itu memang biasanya ya jarak-jarak 50 meter ke atas itu masih mantep tapi kalau 100 meter ya lebih enaknya pakai slug dia bisa nemus anginnya tadi ya teman-teman seperti itu oke untuk harga unitnya ini Boca Predator Lokajaya ini cukup kita banderol di harga 4.250.000 rupiah saja kalian sudah dapat bonus tas, tali sedang, gantungan peluru peluru tes, magajin, perdam, sama estik ais dan juga sudah free teleskop ukuran 39x40 dan juga sudah free peluru 1 kaleng yang cocok belum sama ongkirnya saja ya teman-teman harganya cukup 4.250.000 rupiah saja sudah dapat tambahan teleskop ukuran 39x40 dan juga free peluru 1 kaleng yang cocok yang cocok ini pakai Hercules ya kita bonusin Hercules ya kalau belum yang ada yang ketinggalan pelurunya ya itu berarti lagi kehabisan nanti kalau ada yang ketinggalan ya teman-teman kita kirimkan tenas saja ya teman-teman kita pasti ada tanggung jawabnya biar sama-sama enak ya teman-teman yang penting kita jualan itu tidak membuat sakit hati orang lain ya teman-teman kalau kalian menganggap omongan saya biasanya sakit hati ya mohon maaf sekali ya teman-teman sebisanya kita ada ya meskipun udah gak bergaraji tapi kalau ada ya terkendala nah itu bisa menghubungi kami pun juga bisa yang penting senapannya dari sini ya teman-teman seperti itu tidak nomor kita tidak bakal ada yang blokir biasanya yang blokir malah orang yang sana-sana ya teman-teman kita tidak pernah memblokir ya nomor yang pelanggan pernah beli di sini ya teman-teman seperti itu yang penting sama enaknya kalau diajak rundingan gimana baiknya itu biasanya ya tidak ada marah-marah nah itu rundingan yang enak ya teman-teman seperti itu oke mantep banget ya untuk sedikit speknya dari segi laras ya ini Boca Predator Lokajaya ini ya teman-teman dia udah menggunakan laras polimax panjang laras kurang lebih 60 cm ya teman-teman untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan beja pakai od13 alur 12 kaliber 4,5 mm pokoknya di segi besoder sekali lagi saya ingatkan tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada jual di sini ya teman-teman di sini semuanya kaliber 4,5 mm semuanya ya teman-teman tidak ada yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada di sini mainnya aman semuanya 4,5 mm semuanya meskipun pakai kaliber 4,5 mm ya teman-teman kalau powernya kayak tadi nah buat big game apalagi pelurunya pakai Hercules kena karena area fatalnya pasti akan teman juga kalau sekelas bagi ya teman-teman seperti itu pokoknya tergantung setelan power kalian semuanya ini tadi belum full power informasi setelan sedang ya teman-teman agak irit juga tadi 2,500 sampai nembak bolak-balik sebelum kita video kan kita setel dulu ya teman-teman nah itu udah mantep juga anginnya juga sangat irit sekali ya teman-teman untuk bocah predator low aja ini soalnya kalau pakai takbil 500 cc itu enaknya itu begitu ya teman-teman agak irit untuk anginnya seperti itu ya teman-teman nah untuk bayan larasnya menggunakan dari bayan baja untuk perawatannya membersihkannya kalian cukup membersihkan menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah serpi pelakang terus ditembakkan ya teman-teman nah itu kalau ada serpihan bekas peluru kalau akurasinya sudah ya nganan ngiri-ngiri terus belum bisa netik ya teman-teman di jarak 20 meteran nah itu cukup bersihkan biasanya menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah serpi pelakang terus ditembakkan nah itu kalau ada serpihan pelurunya di dalam itu biar bisa keluar ya teman-teman atau kalian bersihkan menggunakan tisu diisi diolesi minyak dimasukkan dari depan kalau sudah serpi pelakang terus ditarik lagi ya teman-teman nah itu biasanya cara yang efektif biasanya seperti itu ya teman-teman untuk membersihkan larasnya ya nah untuk keluar larasnya ini juga sudah dilindungi dengan serobong ini serobong pakai OD kalau sudah 20 ya OD 19 ini ya teman-teman makanya serobong bahannya dari dural untuk melindungi kalau ada terjadi terkenal air hujan nah itu luar larasnya aman jadi sudah dilindungi dengan serobong ini ya teman-teman terus depan laras ini juga ada derat buat pemasangan perdam ya teman-teman nanti kita setelkan juga bonus perdamnya dari sini dapat bonus perdam UG Ultimate perdam OD38 perdam super senyap ya teman-teman seperti itu nah untuk magazine juga ada bonus magazine nya juga ya teman-teman dapat bonus magazine nanti kita setelkan juga magazine nya dari sini juga ya seperti itu teman-teman oke mantep banget nah untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya sudah menggunakan tabung pocap tabung 500 cc untuk kapasitas sama angin ada di 2700-2800 PSI ya diisi di amannya saja biar silah ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol ya teman-teman disesakan itu amannya ada di 1500 PSI kalau udah angin 1500 jangan ditembakkan kalau kalian tembakan nah nanti biasanya ada tembakan dar itu anginnya sampai habis nah itu akibatnya ya teman-teman kalau udah 1500 kebawah nah jangan ditembakkan ya teman-teman diisi lagi untuk anginnya nanti malah valopnya bocor ya teman-teman pengisinya agak susah biasanya ya caranya ditarik seat lever nya terus dipompah cepat ya teman-teman atau kalau ada pakai tabung sekubah atau pakai kompresor khusus PCP itu biar tidak terlalu banyak angin yang keluar dari laras biasanya kendalanya kan keluar dari laras seperti itu ya teman-teman nah ini untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini kublar jadi tinggal colokkan saja ke selam pompanya untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman nah di chamber nya di sebelah kiri sini ya mantep banget teman-teman nah chamber nya oh untuk manometer ada di sebelah chamber di sebelah kirinya oke mantep banget ya teman-teman nah untuk tabung nya ini menggunakan bahannya dari dural pakai OD 60mm ya teman-teman enaknya pakai pocap ya seperti itu tadi ya teman-teman dia kalau terken itu enaknya jumlah tembakannya itu banyak banget ya teman-teman kalau pakai tabung pocap beda dengan tabungnya OD 38 OD 32 nah itu memang jumlah tembakannya sedikit sedikit ya teman-teman nah semakin kecil recoil nya nah itu semakin besar untuk power nya contohnya ya Predator OD 38 Meroder terus juga kayak Moser ya teman-teman nah itu memang power nya besar angin nya pun juga boros ya teman-teman seperti itu oke nah untuk chamber nya teman-teman ini udah menggunakan chamber monoled banyak dari dural seri 6 pembuatan semi CNC dalemannya masih dalemen becah ya teman-teman nah ini chamber nya pakai chamber dural seri 6 ya mantep banget nah untuk tarakan nya pun udah menggunakan tarakan sheet lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single suit mantep banget ya teman-teman mount trigger nya pun udah menggunakan trigger match udah ada safety trigger nya juga kalau safety trigger nya ada di chamber nya sebelah kiri dorong ke depan dia otomatis uji kalau ke belakang dia normal lagi oke mantep banget nah untuk real telescope nya di atas ini menggunakan real telescope real 11 yang bawah pun juga menggunakan real telescope real 11 juga mantep sekali ya teman-teman untuk popor nya pun udah menggunakan popor lipat dari kanan ke kiri ya teman-teman pakai popor CTR bisa maju dan mundur juga ya mantep banget hand grip nya pun udah menggunakan hand grip oricaret ya teman-teman terus di bawah sini nah contohnya kayak tadi bisa dipasangin bipod di bawahnya sini ya mantep banget teman-teman nah untuk harganya kurang meriah sekali 4.250.000 kalian udah dapet tambahan bonus telescope dan juga bonus peluru 1 kaleng yang cocok dan unit nya pun juga buat long rang buat jarak jauh pun juga sangat mantep sekali ya teman-teman yang penting di isinya pelurunya yang cocok kalau gak cocok jangan dipaksakan nanti bisa ngaca ya teman-teman seperti itu ya kalau cocok dipakai gak apa-apa kalau gak cocok jangan dipaksakan seperti itu oke teman-teman itu dia tadi sedikit penjelasan spek dan juga tes akurasi dari unit senapan nangit bocah predator loka jaya ini ya siapa yang mau order langsung saja hukumin nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya oke saatnya kita gear dulu ya percumaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obis salam judul dari cva sodar coko senapan nangin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan nangin ingat cva sodar